Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Hari ini aku, Ratri Octaviani, mau bikin sosis bakar Mekar yang cantik banget Prosesnya juga mudah Yuk simak videonya, sampai selesai Oke, langsung aja kita mulai Pertama kita akan membuat bumbu olesnya Caranya gampang banget, disini aku sudah siapkan Saus sambal, kecap Dan juga saus tomat Dan ada 1 sendok makan margarin Langsung aja kita mulai ya Disini siapkan mangkuk bersih Dan juga 1 buah sendok makan Karena semua takaran pakai sendok makan Dan yang pertama kita tuang Yaitu saus sambal Untuk saus sambalnya, disini aku pakai 5 sendok makan Kita tuang semuanya Yang kedua ada saus tomat Untuk saus tomatnya, aku pakai 2 sendok makan Yang ketiga, disini aku pakai Kecap manis, untuk kecap manisnya disini Aku pakai 5 sendok makan ya Teman-teman, semua takaran ini Pas menurutku, tapi kalau misalnya Teman-teman mau bikin dikit, tinggal dipakai Setengah takaran aja ya Lalu tambahkan Dengan 1 sendok makan margarin Kita masukkan semuanya Kedalam mangkuk yang sudah berisi racikan Tadi, dan ini akan Kita aduk sampai semua bahan Tercampur rata Nah, bumbu olesnya sudah jadi Dan disini aku juga menambahkan Sekitar 2 tetes saus tiram Kalau misalnya teman-teman gak punya saus tiram Boleh banget untuk di-skip ya Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Dan bumbu olesnya sudah siap untuk dipakai Nah, untuk sosisnya Disini aku pakai yang ukurannya lumayan besar Kemudian, 1 pack ini Isinya 12 pieces ya teman-teman Dan mereknya jabar Untuk merek sosis disesuaikan saja Dengan yang teman-teman punya Atau yang ada di daerah teman-teman semua Kemudian, kita ambil 1 pieces sosis Dan juga, kita akan tusuk Menggunakan tusukan seperti ini Untuk tusukannya, aku pakai yang Tusukan cilok, jadi panjangnya Tidak terlalu panjang ya teman-teman Kemudian, setelah ditusuk seperti ini Ambil pisau kecil dan kita akan Potong-potong miring bagian kanan dan kirinya Jadi, sayatan-sayatan ini Kita letakkan di bagian kanan-kiri Diberi jarak Jangan terlalu dekat Tapi juga jangan terlalu jauh Nah, kurang lebih 1 sosis ini sekitar 5-6 potongan ya Miring ya teman-teman Jangan sampai datar Oke, semua sosisnya sudah ditusuk Dan juga sudah dikerat bagian kanan-kirinya Kemudian, kita siapkan air rebusan Yang sudah mendidih seperti ini Dan celupkan sosis yang tadi sudah kita tusuk Dan kita kerat pinggirnya Kita akan rebus kurang lebih sekitar 2-3 menit saja Jangan terlalu lama Supaya nanti sosisnya tidak lembek Nah, kita rebus dengan tujuan Supaya sosisnya ini bisa mekar bagian kanan-kirinya Hasilnya seperti ini Masya Allah, cantik banget ya teman-teman Sosisnya hanya dicelupkan ke air panas Sekitar 2-3 menit Sudah cantik seperti ini Oke, sekarang kita siapkan teflon Anti lengket ya Kalau bisa, kemudian Oleskan dengan margarin secukupnya Dan juga masukkan beberapa pisis Sosis yang akan kita bakar Kemudian, kalau sudah disusun seperti ini Langsung aja nih Kita oleskan di bagian atasnya Dengan bumbu oles yang pertama tadi Sudah kita buat Semakin banyak olesan bumbu Yang kita letakkan di sosisnya Tentunya akan membuat sosisnya ini terasa enak Dan kalau di atasnya sudah kita olesi dengan bumbu oles Kemudian ini kita putar ya teman-teman Kita bakar bagian bawahnya Dan dioles lagi dengan bumbunya di bagian sisi lainnya Kemudian kita panggang menggunakan api yang paling kecil Seperti api yang mau padam Supaya nanti tidak mudah hangus ya teman-teman Bisa benar-benar dia matang secara sempurna Kita panggang di atas teflon Aku kurang lebih dipanggang dan dibolak-balik sekitar 5-6 kali Dengan 4 kali olesan Jadi nanti Terserah teman-teman semua Mau dibolak-balik berapa kali Dan dioles berapa kali Sesuai dengan selera teman-teman semua Nah kita panggang dengan menggunakan api kecil Sampai nanti warnanya berubah menjadi coklat keemasan Dan juga dirasa itu sudah matang ya teman-teman Karena kita menggunakan api yang kecil Jadi teman-teman harus sabar Dalam membakar sosis dan juga mengoles bumbunya Dan udah deh jadi Ini dia hasilnya Sosis bakar mekar yang super cantik banget Warnanya juga sangat menarik ya teman-teman Kalau untuk rasa gak diragukan lagi Dari sosisnya aja udah enak Ditambah dengan olesan bumbu yang walaupun sederhana Ternyata rasanya enak banget Teman-teman wajib cobain Apalagi kalau misalnya teman-teman bakar Bareng teman-teman yang lain Bumbu olesan yang tadi aku buat Itu sangat cukup dipakai Untuk 12 spesies sosis berukuran besar seperti ini Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Selamat mencoba Semoga berhasil ya Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum bye Jangan lupa like, share, dan subscribe